Intro Tim belum pernah diajak berbicara, karena itu kita terkejut Hmm, kok juga menguntungkan, sama aja Saya mau berdebat ayo, tidak berdebat ayo Mengapa duanya harus hadir, ini juga untuk menunjukkan kepada publik Bahwa beliau-beliau tertua, masing-masing pasangan calon kan tim Berubahan forma debat Pilpres 2024 bikin ribut Aturan teknis Komisi Pimpinan Umum disebut berbeda dengan 2019 lalu Yang menghadirkan kedua capres-capres dalam setiap event debat Namun hanya dengan proporsi yang berbeda Berubahan ini menuai protes, bahkan saling tuding antar kubu Jadi sudah finalkah format tersebut? Akankah kemudian pro kontra yang terjadi hari ini Akan mengembalikan format sebagaimana di 2019 lalu? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Pertama saya akan perkenalkan dulu di studio CNN Indonesia Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir Kemudian ada Wakil Ketua Tekan Prabowo Gibran, Habib Rohman Kemudian Jubir TPN Ganjar Mafut, Ciko Hakim Serta Direktur Esekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayit Assalamualaikum, selamat malam Selamat malam Selamat malam Oke baik, dan juga ada Komisioner KPU Damholik Yang bergabung melalui sambungan Zoom Selamat malam, Pak Idam, apa kabar? Alhamdulillah Pak Ihmat, selamat malam Baik, terima kasih sudah bergabung Dan selain para narasumber atau kelima narasumber Ada juga bersama kami rekan-rekan pemuda dari BEM Udayana Bali Selamat malam, teman-teman, apa kabar? Baik, ini nanti akan memberikan tangkapan begitu ya Sebagai calon ataupun pemilih muda di 2024 nanti Dan sebelum memulai kita akan dengarkan statement berikut ini terlebih dahulu Terima kasih Ketika dibat Cawabres, maka proporsinya Cawabres juga yang lebih banyak Mengapa dua buahnya Cawabres harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa Beliau-beliau berdua masing-masing pasangan calon kan timbuk Sehingga kemudian supaya publik makin yakin Apa namanya Timbuk antara Cawabres dan Cawabres dalam penampilan di Cawabres Oke, saya langsung konfirmasi ke Pak Idam Tadi Ketua Anda Pak Haji Masyari mengatakan Proporsinya yang berbeda begitu Pak Idam Jadi ini kemudian masih bahasan Ketika Anda rapat dengan tim ses para paslon Atau kemudian sudah bisa dikatakan final begitu Pak Idam? Ya Dalam waktu dekat KPU akan mengundang kembali tim kampanye Untuk mengadakan rapat koordinasi Nanti KPU akan menjelaskan Tentang metode ataupun mekanisme pelaksanaan debat Dan KPU juga nanti akan menuangkan hal tersebut Dalam tata tertib debat pasangan calon presiden wakil presiden Ketua KPU RI beberapa kali menegaskan Bahwa pelaksanaan debat itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang tadi dalam tayangan grafis sudah disampaikan Bahwa undang-undang pemilu maupun peraturan KPU Menegaskan bahwa pelaksanaan debat itu sebanyak lima kali Dengan rincian tiga untuk calon presiden Dan dua untuk calon wakil presiden Kalau tadi dikatakan bahwa Debat 2024 itu berbeda dengan 2019 Itu betul Di 2019 yang lalu itu tidak sesuai dengan undang-undang pemilu Khususnya penjelasan pasal 277 Ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 Yang kemudian kami normakan dalam pasal 50 ayat 1 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 Pak Idam Dahulu itu Apa kemudian teknisnya yang berbeda Pak Idam? Tolong Anda jelaskan agar kami yang awam ini juga mengerti Tidak hanya soal pada aturan PKPU-nya saja begitu? Justru berangkat dari peraturan Mas Agar masyarakat diberikan pemahaman yang utuh Karena penyelenggaran pemilu itu Itu berlandaskan pada prinsip berkepastian hukum Berkenaan dengan teknis pelaksanaan debat Dalam waktu dekat kami akan mengundang tim kampanye secara seluruhan Dalam rapat koordinasi Oke Pak Idam ini menarik Kemudian ketika tadi di grafis memang sudah ada Begitu paling tidak usulan begitu ya dan belum final Saya ingin tanyakan kepada Anda Apakah kemudian paling tidak 70, 30, 60, 40, atau 40, 60 tadi Ini kemudian adalah pembahasan bersama Yang diajukan KPU yang seperti Anda katakan di 2019 tidak sesuai Atau kemudian memang dinamika diskusi FGD pada saat itu Muncul kemudian usulan soal proporsi tadi Pak Idam? Pada kesempatan ini justru saya ingin balik bertanya Mas Angka-angka tersebut, persentase tersebut diperoleh dari data yang mana ya Mas ya? Dalam notulansi rapat pada tanggal 29 November dengan tim kampanye Persentase tersebut tidak muncul Dalam presentase rapat dengan media Selain presentasi yang disampaikan oleh KPU juga tidak ada angka tersebut Oke, tapi kalau kemudian formatnya adalah tidak satu-satu seperti di 2019 Apakah itu kemudian memang breakdown atau kemudian turunan dari yang KPU tafsirkan Atau kemudian dinamika usulan dari FGD yang sebelum dilakukan? Ya berkaitan dengan ke depan Mas Kami tegaskan akan ada tiga debat calon presiden Dan akan ada dua debat calon wakil presiden Rasa yang digunakan di dalam undang-undang pemilu Khususnya di pasal 277 itu Debat pasangan calon Nah sekarang pertanyaannya Apakah ketika dalam pelaksanaan debat calon presiden Calon wakil presiden hadir Apakah itu dilarang? Oke Di dalam undang-undang pemilu tidak ada larangan Mas Yang jelas KPU bagaimana sekarang mendesain Debat ini seberkualitas mungkin Semenarik mungkin Sehingga pemilih mendapatkan informasi yang utuh Terkait dengan pendalaman materi Pisi, misi, dan program pasangan calon Yang mereka telah serahkan dokumennya Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Ke KPU di tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober yang lalu Oke Pak Idam, kalau Anda katakan berdasarkan pasal 227 Begitu, artinya ketika datang bersamaan Apakah kemudian misalkan dikhususkan untuk debat calon pres Maka calon presnya hanya datang saja Atau secara teknis bisa ikut berdebat di atas panggung Dengan prosentasi yang berbeda misalkan Tadi sudah saya sampaikan KPU akan mengadakan rapat koordinasi kembali Dengan tim kampanye Dalam pedoman teknis yang kami terbitkan juga Kami akan memberikan ruang kepada tim kampanye Untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya Dan tentunya nanti keputusan finalnya ada di KPU Dan pengambilan keputusan itu dilakukan secara mandiri Oke baik, artinya akan ada paling tidak rapat lagi begitu ya Untuk memutuskan nanti hasil final seperti apa Dan sebelum saya ke... Rapat koordinasi yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari ke depan Ini sebenarnya terlepas dari adanya isu-isu yang sedang ramai dibicarakan ini Atau tidak, rapat itu memang akan diselenggarakan kembali Karena memang menjelan pelaksanaan debat perdana Kami harus berkoordinasi kembali dengan tim kampanye pasangan calon Apalagi dalam penentuan moderator ya Kami harus mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim kampanye Kami juga akan menjelaskan tentang siapa saja yang menjadi panelist Dan bahkan kami juga memberikan ruang kepada masyarakat Untuk mengusulkan beberapa pertanyaan Dan hal tersebut sudah kami tuangkan dalam pedoman teknis Baik Pak Idam Saya akan ke Bang Habib kalau begitu Jadi kemudian kalau hari ini perdebatannya soal proporsi begitu Soal yang berbeda dengan 2019 dalam laporan tim Anda kepada tim besar Jadi sebenarnya isulan siapa dan kemudian kenapa bisa muncul ini? Ini menarik ya kita debat soal debat Debat soal persiapan debat Gak ada masalah Namanya pemilu ya hangat-hangat dikit ya boleh-boleh Tapi saya mau ceritakan Saya ini sebelum di DPR ya Tiga pemilu saya petugas LO License Officer Partai Politik maupun Paslon di KPU Jadi petugas-petugas itu memang kita bisa 7 hari seminggu Bisa bahkan 1x24 jam kayak ngantur di KPU Perwakilan Paslon dan ini Dalam kerja-kerja kami itu kami melakukan rapat-rapat dan koordinasi Dari dulu memang begitu Kadang-kadang hal yang akan kita putuskan dalam waktu sekian lama Sudah kita bicarakan sekarang Sehingga mungkin ada sesuatu ya usulan namanya brainstorming ya Namanya pembicaraan Ada yang ditangkap tidak utuh oleh pihak-pihak tertentu Oke Nah sehingga akhirnya muncul lah soal Apakah ini menguntungkan Paslon tertentu atau tidak ya kan Padahal itu sesuatu yang masih berproses Oke Berarti masuk tanda narasinya belum lengkap begitu? Ya biasa sama kayak di DPR lah Rapat itu kan rumusan undang-undang kan bisa berhari-hari Bisa berminggu-minggu Oke Untuk satu pasal misalnya Tapi kan yang menyampaikan kan bisa di hari ini, di besok ya kan Lalu dibuat kesimpulan Kebanyakan kan memang begitu yang terjadi miss apa Sumbernya miss komunikasi seperti itu Tapi intinya saja Kalau intinya ditanyakan kepada kami ya Kami justru tidak keberatan dengan format apapun Soal debat ini Jadi bukan usulannya dari TKN Prabowo Gibran begitu ya? Tentu bukan Oke Mau debatnya misalnya Cawapres semua yang debat juga boleh Tidak ada masalah gitu kan Atau Cawapres Mas Gibran Berdebat dengan Cawapres Pak Ganjar Cawapres Pak Ganjarnya Artinya tim Anda Pak Prabowo Mas Gibran tidak masalah dengan format apapun Kita tidak ada masalah ya Kita siap saja Cuma kita harus jelaskan juga ke publik Dari mana munculnya miss komunikasi ini Oke Menurut saya seperti itu Bisa disebutkan dari mana? Ya bukan Dari model perumusan peraturan KPU itu Jadi regulasi terkait KPU ini kan ada undang-undang Lalu ada PKPU di bawahnya Di bawahnya lagi ada TATIP Oke singkat saja Bang Saya akan lempar nanti ke narasun berikutnya Artinya perumusannya itu kan selalu melibatkan semua pihak Betul Termasuk kontestan Maslon termasuk fraksi-fraksi di DPR Yang merupakan juga bagian dari kontestan ini Oke Jadi tidak akan ada satu pun ketentuan Baik di undang-undang PKPU, peraturan KPU maupun TATIP Yang lolos dari mekanisme ini Mekanisme kesepakatan ini Logikanya sudah menangkap Bisa bikin aturan sepihak Oke Nah tidak mungkin Nah ini kita akan tampilkan bersama Bang Hayung Statement dari rekan Anda Pak Sudrajat Wibowo berikut ini Terkait dengan soal usulan tadi kita tampilkan di layar Merujuk notulian internal kami Yang kami pahami adalah bahwa usulan tersebut datangnya justru Dari tim Anies Moham ini Terkait dengan usulan format debat yang menggunakan proporsi begitu Nah langsung saja kalau begitu Mas Ari Saya minta tangkapannya Ya Jadi memang dalam memahami setiap peraturan perundang-undangan Kita harus menghayati semangat dasar dari undang-undang tersebut Jadi dikenal dalam istilah hukum itu namanya memory pantuliting Bagaimana pasal tersebut bisa muncul dan apa maknanya Oke Nah debat ini yang kami pahami bahwa tujuannya adalah untuk menghargai hak konstitusional masyarakat Agar masyarakat mengetahui persis kemampuan calon-calon pemimpin yang akan mereka pilih Tapi kalau usulan dari tim Anda ini bebarengan apakah kemudian itu spesifik akhirnya bisa mengetahui capres sendiri Jadi yang kami usulkan itu adalah Jadi begini Ada kewenangannya yang tidak bisa bertentangan terhadap undang-undang dan PKPU Ada hal-hal teknis yang merupakan kewenangan dari KPU yang bisa dibicarakan dengan para tim Jadi dalam hal ini kita mengusulkan bagaimana memaksimalkan kehadiran semua pihak dalam setiap perdebatan tersebut Tetapi tidak mengurangi semangat dasar bagaimana seorang cawapres bisa berdebat secara all out di sana Mas Hari berarti artinya menurut tim Anda yang mengusulkan ini tadi kedatangan itu apakah kemudian misalkan capres Saya kembalikan pada itu Apakah capresnya juga harus di atas panggung dan mempunyai proporsi atau kemudian waktu bicara pula atau kemudian hanya datang dan menonton saja Itu terserah bebas saja Artinya mereka berdua bisa datang bisa salah satu yang naik ke panggung atau dua-duanya naik ke panggung tidak masalah Tetapi yang menjadi persoalannya tetap disitu yang melaksanakan debat itu sesuai dengan ketentuan undang-undang Tiga kali buat capres dan dua kali buat cawapres Berarti maksudnya menurut Anda tim Amin tidak masalah dengan misalkan ada proporsi tadi Kalau kemudian cawapres, waktunya cawapres, cawapresnya akan lebih panjang, lebih banyak begitu waktunya Nah itu nanti bisa dibicarakan Tetapi yang jelas harus bisa menunjukkan masing-masing secara mandiri memiliki kualitas dalam debat tersebut Karena kenapa ada debat? Debat ini untuk mendalami visi-visi mereka supaya pada waktu tampil ke publik masyarakat bisa menilai Apakah pemimpin ini memiliki kualitas yang mumpuni dan layak untuk dipilih? Jadi tujuan itu jangan sampai dihilangkan Oke tujuannya disitu ya? Tapi kemudian tafsirnya akan kemudian ikut di atas panggung atau tidak itu akan dikembalikan pada forum Menurut Anda begitu? Kalau itu sudah soal teknis Soal teknis bisa dibicarakan Tetapi prinsip-prinsipnya tidak boleh dihilangkan Jadi debat cawapres tetap harus dilaksanakan sesuai dengan porsinya Oke, Mas Cikos tanggapan Anda seperti apa dari tim Ganjar Mahfud? Nomor satu adalah Pak Ganjar maupun Pak Mahfud tidak mempermasalahkan format seperti apapun Tapi yang kedua yang paling penting kita harus menarik garis ke belakang dulu Apa sih ruh atau spiritnya? Mengapa ada pemilihan presiden? Itu juga terjadi pemilihan calon wakil presiden Nah itu spiritnya dulu Kenapa? Karena ada kemungkinan pada satu masa pemerintahan Satu periode pemerintahan itu Presiden akan berhalangan tetap Dan tidak perlu dilakukan lagi pemilu Sehingga wakil presiden harus menjalankan Di ujinya harus sendiri Betul, cocok Ini yang menurut saya dan ini dalam undang-undang maupun peraturan juga mencerminkan itu kan Kecuali detail-detailingnya ya Kadang-kadang kan detailing ini digunakan, disalahgunakan untuk mencari ruang-ruang untuk tidak melakukan itu kan gitu ya Padahal sudah jelas, tiga, dua Nah kenapa nggak itu aja? Dan itu pernah dilakukan sebelum-sebelumnya Itu nomor satu Jadi kembali lagi, siapa yang diuntungkan sebenarnya Kita kalau bicara untung rugi, kita bicara siapa yang dirugikan deh Yang paling dirugikan adalah rakyat Indonesia Karena dia tidak bisa melihat secara utuh bagaimana calon presiden ataupun calon wakil presiden yang mereka akan pilih Nah dan satu lagi, ini bukan hanya soal visi, misi dan gagasan loh Ini soal debat di atas panggung ditonton oleh jutaan orang di televisi Orang juga akan melihat emotional state daripada si capres maupun cawapres Apakah dia siap menerima serangan-serangan pertanyaan yang tidak biasa dia dapat dan lain-lain Bang Cik, artinya walaupun kemudian didampingi, bukankah itu bisa terlihat begitu? Kan nanti akan ada proporsinya misalnya Ya kenapa sih harus didampingi? Itu kembali menjadi pertanyaan gitu Kenapa ngotot harus didampingi? Sedangkan bisa dia sendiri Kalau memang dia bisa sendiri, kenapa dia tidak sendiri? Atau mau dikurangin satu, ya nggak apa-apa gitu Tapi kan peraturannya bilang tiga dan dua Silahkan aja gitu Gimana caranya Tapi menurut kami yang paling pas adalah Ada kesempatan bagi cawapres untuk tampil sendirian Format yang sama dengan di 2019? Lebih baik begitu Atau bagaimanapun itu Mau cuma satu yang dia tampil sendirian Tolonglah tampilkan sendirian Oke baik, saya kata Masari kalau begitu Jadi rasionalisasinya apa kemudian? Kalau misalkan opsi itu juga masuk dalam usulan tim Anda? Iya Jadi prinsip dasarnya Kita tidak boleh bertentangan dengan semangat dasar undang-undang Betul Mengenai teknisnya bisa kita bicarakan Tetapi Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ciko Rakyat ini ingin melihat Secara mandiri Baik itu cawapres maupun cawapresnya itu Betul-betul mereka layak untuk mereka pilih Sehingga apa yang mereka sampaikan Lalu begitu disampaikan itu ada sanggahan Mereka bisa menjelaskan Pendalaman materinya itu bisa terlihat di sana Nah semangat inilah Undang-undang itu dibuat Pasal itu disebutkan Ini jangan sampai dihilangkan oleh karena Pemasaran-pemasaran teknis tadi Jadi semangat tentang Debatnya cawapres Menyampaikan visi-misinya Debatnya cawapres Harus tetap dilaksanakan Walaupun kemudian ada Tuduhan begitu ketika berbarengan Maka ini bisa disupport sama Pasangannya begitu Nah makanya itu dibicarakan Kalau soal teknis kan itu soal Tapi usulannya kan dari tim Anda kemudian Kita tidak mengusulkan untuk mereka saling bantu Kita mengusulkan agar mereka semua hadir Menyaksikan Apakah mereka bisa hadir di depan Atau bisa menyaksikan Tapi masing-masing pihak mengetahui Bahwa ini loh kemampuannya Baik cawapresnya itu sebegini loh kemampuannya Cawapresnya ini loh kemampuannya Nah dari pihak kami Cawapres kami sangat siap Untuk bisa hadir sendirian Dalam setiap perdebatan tersebut Oke saya ke Bang Habib kalau begitu Jadi walaupun Anda mengatakan tadi Siapapun atau kemudian calon Anda Papa Brawam Mas Gibran ini sudah siap Dengan format apapun Tapi bagaimana tim Anda Bagaimana tim Anda ketika membahas itu Mana yang lebih disetujui Format yang lama di 2019 Atau kemudian usulan yang tim Amin tadi Ya makanya kami tidak ada Yang lebih baik atau lebih buruk Kami pikir semuanya gak ada masalah ya Kami siap saja Bahkan kalau mau ekstrim misalnya Semuanya debat cawapres ya gak ada masalah Kan ada narasi ini Karena berubah karena khawatir Mas Gibran kemampuannya kurang untuk berdebat Ya bagi kami itu hal yang biasa Di ejek, dihina, diremehin Kami senyumin aja Itu kan kita kan Ada lagunya itu Itu ada lagunya itu Jadi kami siap Ya kan justru ini menjadi momentum bagi kami Karena Anda lihat ya Misalnya gini Dari survei Pak Prabowo ketika belum ada fix paslon Keunggulannya paling gak nyampe Satu kali margin of error Dengan paslon berikutnya Jadi artinya apapun ini siap gitu ya Makanya Dan potong dulu Tapi begitu berpasangan fix Berpasangan dengan Mas Gibran Itu bisa lebih dari empat kali margin of error Oke Ya artinya apa Ini bocil ya kan Mas Gibran ini Kecil-kecil cabai rawit Ya kan Diremehin Ya kita senyumin aja Baik-baik Tapi mendapat apresiasi dari publik Apalagi kalau debat Ya kan Ketika debat Cawapres Difasilitasi oleh KPU Publik bisa menilai Melihat bagaimana The real Gibran Saya pikir Ini kesempatan emas Untuk gaspol Bang Habib Tapi ini juga kami mendapatkan informasi Soal usulan dari tim Anda Tim nomor urut 2 Begitu katanya Lebih baik visi saja yang dijabarkan Di setiap kemudian debat-debat itu Kita akan lihat grafik Sebelum Anda jawab Kita akan lihat terlebih dahulu Bersama-sama Ini kemudian yang disampaikan oleh Kuo Kapten Tim Nasamin Dalam CD Tanggal 29 November 2023 Di KPU Kami mencatat usulan Dari tim paslon Nomor urut 2 Agar format debatnya Hanya berubah Pemaparan dan pendalaman Dokumen visi misi saja Ini berarti format debatnya Hanya melibatkan tanggung jawab Antar paslon Dengan moderator dan panelis Serta menghilangkan sanggahan Antar paslon secara kesuluhan Jadi Hanya pemaparan Menghilangkan sanggahan Bang Habib Makanya ini kan Miskomunikasi Dari orang-orang Yang melakukan pertemuan Rentetan pertemuan Rakaian pertemuan Lalu masing-masing Menyampaikan pendapatnya Saya sudah cek Notulensi ini Tadi Dari kemarin sudah dapat Sudah baca detail Setelah berita ini keluar juga Saya pertengah selagi Gak ada Yang ada itu kan Itu yang datang Itu kan Prof Burhanuddin Abdullah Ya kan Beliau menyampaikan Ya kan Di perpanjang itu Penyampaian gagasan Jadi begitu debatnya Sudah eyel-eyelan Bahasanya begitu Ya kan Sudah eyel-eyelan Moderatornya itu harus ini Jadi Nama debat capres itu Gak perlu lagi debat kusir Oke Artinya Misalnya Ini ngotot Paslon A B ngotot Bertengkar terhadap satu topik Subtopik yang sama Itu jangan terlalu lama Tapi tetap harus ada Sanggah-sanggahan yang kemudian disampaikan tidak ada Itu seharusnya ada Oh pasti harusnya ada Ini notulensi jelas kok Oke Nanti kita minta rekamannya Kalau perlu gak ada masalah Jadi gak ada Tapi Gak saya salahkan juga Yang salah itu kan Hal-hal yang seperti ini Yang sedang berproses Kenapa di judgment Gitu kan Seolah-olah Apa namanya Ini sudah sebuah Apa namanya Keputusan Gitu kan Gak ada Gitu loh Jadi menurutnya Ketua KPU yang pertama kali Mengeluarkan statement itu Itu salah di dia Berarti kan Masih di proses Tapi dia sudah menyatakan Sekarang-ken itu Dijadi Dalam konteks itu tadi Ya kan Eyel-eyelan itu juga gak apa Kayaknya kita gini nih Saya dengan Bro Ciko kan Sehingga kita mendetipikan Kalau saya ngomong A Pendendirian saya Bro Ciko ngomong B Yaudah Gitu loh Kita pendapat berbeda Tetapi kalau Difasilitasi terus Pengen show-nya Misalnya kan Wah gimana Konfirmasi lagi bolak-balik Habis waktu Karena ini waktunya singkat sekali pak Oke Tapi berarti Maksud Anda Yang kemudian tim lain Yang salah menangkap Dan menjabarkan pada timnya Karena ini kan Tapi kan Saya mengkonfirmasi Jangan selalu Saya akan mengkonfirmasi Kenapa demikian Namanya miskomunikasi Dimana saja bisa terjadi Oke Bukan persoalan salah gitu loh Namanya miskomunikasi Biasa gak ada masalah Oke saya tanyakan ke Bang Ari Kalau begitu Dari tim Amin Ya kalau kita melihatnya Dari segi positifnya ya Dengan peristiwa ini Menimbulkan reaksi yang baik Dari masyarakat Tapi statement tadi betul? Saya konfirmasi terlebih dahulu Statement tadi Saya sudah konfirmasi Itu betul Oke Itu betul Saya sudah tanyakan kepada Kok Kapten Mbak Nini ini Bahwa itu betul Tapi yang paling penting itu adalah Sekarang dengan kondisi saat ini Masyarakat menjadi tahu Ada perdebatan-perdebatan seperti itu Sehingga tidak ada Hal-hal yang mungkin Nanti tiba-tiba kita kaget Ada keputusan yang mengagetkan masyarakat Lalu tidak menyalurkan aspirasi Atau keinginan masyarakat Jadi ini menjadi sehat Supaya ini menjadi fungsi kontrol masyarakat Dalam setiap kegiatan itu Bagaimana Dan hasilnya tidak Bisa-bisa berubah gitu ya Artinya Dengan kemudian Oke Nah dengan ini kan Responnya KPU juga luar biasa Kita tanya Mas Ari Kalau gitu ke KPU Ke Pak Idam Kalau begitu Tadi dikatakan Mas Siko Hasilnya belum ada Tapi ketua Anda sudah menyampaikan ke publik Begitu Progressnya begitu Pak Idam Komentar Anda Ya terkait dengan hal tersebut Beliau itu kan menyampaikan Dalam kapasitas rencana Kapasitas rencana Dan yang jelas Nanti semua itu akan dituangkan Dalam tata tertib debat Saya pikir yang beliau sampaikan Tidak ada yang salah Yang beliau sampaikan juga Tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan Kalau kita kembali Kaji undang-undang secara rinci Ketika pelaksanaan debat Calon presiden Kan tidak ada larangan Calon wakil presiden hadir Itu yang perlu kita highlight Oke Nah disinilah pentingnya Ya dan saya yakin ke depan Rekan-rekan media juga dapat Menyampaikan secara utuh Itu keyakinan saya Baik-baik Tentu menghadirkan Kesemua pihak di hari ini Tentu ada lupai kami untuk mengonfirmasi Dimana titiknya sebetulnya Saya ke Mas Adi kalau begitu Bagaimana Anda melihat Akhirnya Gunjang-gunjang ribut-ributnya Dari tadi gak kebagian debat nih Ini kita biarkan merangkum dulu Mas Adi Silahkan Sebagai warga negara biasa Menikmati Dan Silahkan Mas Adi seperti apa Kalau saya secara prinsip pertama KPU itu harus punya spoke person lah Ini kan untuk meladeni Perdebatan-perdebatan di media sosial Di kalangan elit antar calon Itu penting ya Karena Ini kan selama kurang lebih Sekitar seminggu Ini kan perdebatannya luar biasa KPU dituduh menghilangkan Debat calon pres Dari mana ceritanya Misalnya tiba-tiba Dalam undang-undang Yang disebutkan debat capres itu Tiga kali Capres dua kali Kok kemudian harus ada pendamping disitu Kan gak ada penjelasannya Ada tendensi-tendensi Yang kemudian menjurus kepada KPU Yang dinilai Memproteksi Untuk kepentingan Salah satu paselan tertentu Ini kan liar Mas Ini gak bagus Tentu teman-teman Dan KPU kan sibuk Gak mungkin day-to-day Meladini semua pembicaraan publik Yang saya kira memang cukup Sarkastis Bahkan tendensius Oleh karena itu Perlu jubir sebenarnya Entah siapa Mungkin komisioner Mungkin ada staff ahli disitu Untuk meladini Pembicaraan publik Yang cukup luar biasa Bahwa ini adalah Semuanya masih Ongoing proses Bukan keputusan final Yang disepakati oleh Semua calon Bahwa inilah format yang Disepakati untuk 2024 Seberapa penting kemudian Progres itu disampaikan Agar kemudian Ya hari ini progres sampaikan Tapi Dinamika publik muncul Begitu Mas Ya penting Karena publik ini kan Mendahului pembicaraan Yang ada di KPU dan Paslon Ini kan belum ada Keputusan resmi Terus dikonsultasikan Sampai minggu depan mungkin Oleh karena itu Yang belum clear sebenarnya Sampai hari ini Publik itu sudah Berkesimpulan Seakan-akan Ini sudah keputusan final Pak Persoalan copres Tampil ke publik Tapi ada pendampingnya Yaitu copres Bahkan ada kesan Yang kemudian Pendampingnya Pada copres Nanti juga Akan banyak bicara Seperti pada Perdebatan-perdebatan Sebelumnya Ini yang saya kira Pentingnya juru bicara Sebenarnya pada level KPU Yang kedua Ada yang sebenarnya Sifatnya politis ya Politis yang disebutkan Memang harus diakui Ada underdog ya Pada salah satu copres tertentu Mungkin copresnya Bang Habib Yang dinilai dalam Yang dinilai dalam Beberapa forum Misalnya tidak terlampau Mau menghadir Mas jangan ke situ dulu Karena dampak elektron Akan kita bahas Susah jeda Tapi Enggak yang saya mau bicara itu Kenapa ini ramai Mas Kalau Prabu Subianto Kemudian Anies Baswedan Pak Ganjar Prano Ini orang sudah terbiasa Melihat mereka berdebat Melihat Pak Mahfud Bicara di depan publik Biasa Mohaimin Iskander Biasa Orang seakan-akan Belum terbiasa Melihat Mas Gibran Ini bicara di depan publik Menyampaikan visi-visi Itu yang remai Oke Saya ingin mendalami itu Tapi nanti Usai jeda Karena kita akan Jeda sinak Permisar Tataplah bersama kami Di Political Show Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!